channel ini hadir untuk menyajikan perdebatan-perdebatan yang terjadi di media sosial halal haram adalah penggian dari satu penyiaran debat lintas atan kami hanya bisa menyajikan dan memberikan pengetahuan terhadap dalam hal ini biarlah semuanya seperti yang terjadi dengan bijak yang di dalam hal-hal yang terjadi dengan pengetahuan terhadap penyukaan banyak hal-hal yang terjadi atau apapun yang terjadi halal haram tidak bagian lain mengulik-ulik banyak hal yang terjadi walaupun di satu sisi kepercayaan para 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 krista tapi kami memberikan kewajiban dalam penyiaran atau notrista adepun tangan haram anda yang menentukan hitam putih dan betul yang benar karena dalam hal-hal pun dengan kesalahan tidak akan bisa diubah kalau tidak dengan hati dan pikirannya sendiri jadi demikianlah kiranya terus amin amin kamu 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 jujur aja kamu dalam mobil apa bukan saya minta maaf ya saya minta maaf ya aku di dalam mobil mafia maaf ya iya makanya kita bukan mempermalukan si sejo ini tapi kita mau mengingatkan kamu pikir boleh berbohong seperti itu tidak boleh ya makasih ya iya ingat itu tidak boleh dalam Tuhan Yesus itu berbohong sedikitpun kalau kamu memang tidak mau istilahnya mengatakannya katakan saja aku lagi tidak mau buka kamera ada sesuatu hal bilang aja gitu tidak usah pakai berbohong yang di tengah jalan lah tanah mobil lah banyak kali tidak boleh kayak gitu karena ketika kita melakukan dosa yang kecil dosa yang besar pun kita akan mudah melakukannya kita nggak akan segan-segan melakukannya karena apa? karena kamu udah terbiasa berbohong kalau kamu terbiasa berbohong untuk berbohong yang besar pun kamu akan mudah melakukannya ya firman Tuhan siapa setia dalam perkara kecil dia juga setia dalam perkara besar tapi kalau kamu setia dalam perkara kecil kamu akan setia dalam perkara besar artinya kalau kamu biasa jujur dalam hal besar pun kamu akan melakukan kejujuran Amin, terima kasih banyak Iya betul, gak boleh berbohong-bohong Dalam Tuhan Yesus Ya, ya Ya bertuah saudaraku ya Kita mengingatkan ya Ya, terima kasih banyak ya kakak Iya, sama-sama Saya pun bukan orang susi, saya pun dulu Sering berbohong, kadang berbohong Di awal posisi gitu kan Tapi sekarang saya coba untuk tidak berbohong Supaya Supaya firman itu Supaya kita menjadi pelaku firman Kalau memang kamu gak ingin Mengatakan kamu dimana atau apa Lebih bagus, diam, gak usah jawab gitu Itu namanya Ya gak mau ngasih tau kan gitu Kecuali ketika kamu bilang, saya ada dalam mobil Tapi kamu ada di rumah Itu bohong, kamu gak ada dalam mobil Ya lebih bagus, bilang Aku gak mau mengatakan, yang penting aku mau bertanya aja Gitu Nah oke Gak boleh bohong-bohong sikit Begini saja saran saya Kamu baca alkitab aja dulu saudaraku ya Kejadian sebuah ibu ulang-ulang Dan jangan lupa berdua dulu sebelum membaca Oke Terima kasih ya Salam dari timur Ya, salam juga saudaraku God bless you Tepuk tangan buat sehijo yang cakep dan manis Thank you Thank you Thank you Thank you Selamat malam Selamat malam Ivana Selamat malam Oke, belum bisa buka kamera saudari kita ini Silahkan pertanyaan mau apa Begini Kak Saya mau tanya Tentang bahasa lidah Atau bahasa roh Apakah bahasa roh itu Atau bahasa lidah itu Bisa Di Atau Bisa semua orang Berbahasa lidah Atau berbahasa roh Atau bisa dipelajari Gitu lah Tolong jelaskan Selenda jawab Bisa Bahasa roh itu Gak bisa dipelajari lah Itu kan Karunia Anugerah dari Tuhan Yesus Itulah yang mau kutanya Kak Karena pernah aku Di suatu gereja Mendengarkan pendeta Bahasa roh itu Perlu kita pelajari Katanya begitu Gak bisa dipelajari Itu karunia Dari Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Mengendaki kamu Berbahasa roh Kamu akan berbahasa roh Karena tujuan berbahasa roh itu Untuk Untuk Apa Bertumbuhnya iman kita Semakin cinta Dari Tuhan Yesus Kristus Gak gitu saja ya Ivana ya Jangan Pasar pula Kamu Maaf ya Ada sih Kalau leluh Bikin-bikin Gak boleh Itu makanya Kak Jadi Kita juga Aku juga berpikiran Seperti itu sih Aku merasa Bahasa roh itu adalah Sebuah karunia Dan Tidak semua orang Bisa Berbahasa roh Jadi Aku hanya Mencoba mencari Informasi Dari Sesama orang Kristen Kayak Kakak Mika Ana Bagaimana pandangan kakak Tentang bahasa roh itu Sehingga aku Tidak Bisa memastikan Bahwa Bahasa roh itu Tidak Bisa dipelajari Gitu Ya gak bisa dipelajari Saudaraku ya Itu anugerah Karunia dari Tuhan Yesus Kristus Oh gitu ya kak Ya oke Terima kasih kak Ya Terima kasih Kembali God bless you Selamat Selamat malam Selamat malam Abraham Ya Tolong buka kamera bang Hai 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 juga Tuhan juga memberkatimu Shalom Walaikum Ya Kak Saya Pengalut Gereja Pentecostal Di Indonesia KTDI Saya cuma Mereka Apakah Apakah wajib Di setiap umat Nasrani itu Atau Kristen itu Gereja kak Saja yang saya Apakah Apakah wajib Pergi beribadah Setiap hari minggunya Kalau di langkah-langkah Gimana Yang pertama Yang pertama saya luruskan Kita itu Kristen Bukan Nasrani Nasrani itu Hanya satu kali Ditulis dalam Alkitab Yang tertulis Di kisah Rasul 24 Ad 5 Itu pun Tuduhan tertulus Kepada Rasul Paulus Jika Rasul Paulus terbukti Dia adalah seorang Penyakit sampar Pembuat kekacauan Dan dia adalah Seorang tokoh Sektan Nasrani Maka dia akan Dijatuhi Hukuman mati Oleh Felix Tetapi Tuduhan tertulis Tidak terbukti Rasul Paulus Menyatakan Di kisah Para Rasul 24 Ayat 14 Dia adalah Penganut Jalan Tuhan Bukan Nasrani Jadi Rasul Paulus Tidak terbukti Seorang penyakit sampar Pembuat kekacauan Dan juga bukan Nasrani Maka dia tidak Dijatuhi Hukuman mati Oleh Felix Jadi jangan pernah lagi Katakan dirimu Nasrani Tapi sebutlah dirimu Anak Tuhan Yesus Kristen Atau Penganut jalan kebenaran Penganut jalan Tuhan Karena para Rasul itu Dulu mereka menyebut Diri mereka Penganut jalan Tuhan Penganut jalan kebenaran Kemudian Kristen Jadi kita Kristen itu Kristen itu artinya Pengikut Tuhan Yesus Kristus Yang berkarakter Kristus Dimana kita Menyembah Tuhan Semesta Alam Yang namanya Yesu Hamasiyah Atau Yesus Kristus Oke Nah Apakah wajib beribadah Setiap hari minggu Bukan hanya hari minggu Bang Abang Beribadah setiap hari minggu Enggak Ya beribadah Ya beribadah Makanya saya bilang Saya ada Istilahnya ada niatan Di dalam hati Saya kebetulan kan kerja Kalau hari minggu Nah maksudnya Paginya saya kerja Tepatau Asik kerja Nggak ingat Nggak ingat ke Gereja Oke jadi gini Abang Abraham Dimanapun kamu berada Kamu bisa menyembah Tuhan Yesus Kristus Bukan hanya setiap hari minggu Tapi setiap hari Ya Dan Kamu tahu Ibadah yang sejati apa Roma 12 saya satu Apa tadi Ibadah yang sejati Di dalam Di dalam bilik Di dalam bilik Sendiri Iya Ibadah yang sejati Di dalam bilik sendiri Mana ayatnya itu Ibadah yang sejati Katanya Seorang diri dalam bilik Di mana ayatnya Ada ibadah yang sejati Seorang diri dalam bilik Apa itu Masuklah di dalam bilik Dan berdoa Apa itu bilik Bilik itu kamar Itu bahasa dalam bilik Apa orang-orang Mata bukan Bukan Aku orang Teraja Oh karena kami orang Batak Kamar itu bilik Dalam bahasa Bataknya Bahasa Melayunya kan Begitu juga Bilik itu kamar Masuklah ke dalam kamarmu Iya Soalnya ada juga Orang dalam bilik Bang Di dalam kamar Tapi dia ngapain Dalam bilik sendiri Hehehe 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 Entah apa nih Dalam bilik sendiri Kira-kira 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 Peribadinya itu Tapi gini Bang ya Ibadah yang sejati Itu tertulis Di Roma 12 Saya satu Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Jadi Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan Yang kudus Dan yang berkenan Karena tubuh kita ini Adalah Bait Tuhan Bait Allah Bait roh kudus Jadi Kamu harus jaga tubuhmu ini Supaya jangan melakukan Perbuatan daging Apa itu perbuatan daging? Galatia Galatia 5 Ayat 18 Ya Yaitu Kamu tidak boleh melakukan apa? Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhalah Sihir Perseteruan Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percederaan Ropah mecah Kedengkian Kemabukan Pestaplora Dan lain sebagainya Jangan lakukan itu ya Oke Itu saja Terima kasih Tuhan Yesus Memberkatimu Dan mengasihimu Kedengkian Iya Jangan dengki ya Kedengkian itu Gimana ya Kami Dengki itu Kedengkian Pelit ya Sirik Sirik tanda tak mampu Jadi karena dia gak mampu Mungkin gini ya Ada sesuatu kelebihan kita gitu kan Terus dia gak bisa seperti yang Kita punya kelebihan kita Ya sehingga dia dengki gitu kan Dengki Lalu dia jelek-jelekin kita lah Wah sini gini-gini Gini apa segala macem Itu dengki dia itu Oke Angkat saya kak Itu Pernah jauh katanya Bentar ya Kita naikkan Satu-satu dulu Contoh yang dengki itu Ya kan Tetanggamu Dia punya mobil Terus kamu Gak suka gitu ya Lalu kamu Dari mana lah Dia dapat uang itu ya Eh jangan-jangan Korupsi dia Jangan-jangan Merampok dia Sirik atau dengki Dengki itu namanya Biar sih gitu Ya gak boleh gitu ya Gak boleh dengki ya Ya selamat malam rey Selamat malam kakak Salam Ya salam Anaknya gak usah diikutkan Makanya nanti di Exploitasi anak Ini saya sedikit Mau bertanyakan Soalnya Saya ini Kristen tanggung-tanggung Katanya Jadi kadang Oh Kristen tanggung-tanggung Abang Iya Kenapa tanggung-tanggung Bang Karena Tadi saya lihat Di sini Yang ada Teman kita Yang ikut live Sama kakak Tadi itu Tanya Ke gereja itu Jadi kewajiban Katanya Kalau memang Gereja itu Jadi kewajiban Apakah Contoh sekarang Kalau seperti saya Jarang ke gereja Itu jadi dosa Gak bagi saya Kalau kamu Ke gereja aja jarang Jangankan di rumah Pasti kamu gak beribadah Betul gak Kalau di rumah Kalau contohnya Sehari-hari Saya di rumah Atau sehari-hari saya Perjalanan hari-hari saya Kalau tentang Tuhan Yesus Mungkin Kita gak pernah Ketinggalan Tapi kalau untuk Ke gereja sih Jarang Karena yang satu Pertama Faktor pekerjaan Apakah itu menjadi Halangan Atau Gimana Oh kirain Kamu udah jarang Ke gereja Di rumah pun gak Ibadah Waduh Udahlah Ya sudah lah bang Kalau gara-gara Pekerjaan Ya Tadi kan Sudah saya bacakan ya Roma 12 Yang satu Ibadah yang sejati itu Adalah Mempersembahkan tubuh kita Sebagai yang kudus Dan yang berkenan Gitu bang Orang yang Ragi ke gereja juga Tapi kalau Sifatnya tidak Mencerminkan Karakter Kristus Nah percuma bang Makanya gereja yang Sesungguhnya adalah Peribadi kita Gitu Betul Gereja itu adalah Diri kita bang Bukan gedung Ya Karena Gedung itu hanya Tempat Tempat persekutuan Orang percaya Tapi Sesungguhnya adalah Peribadi kita ini Bagaimana caranya itu Kita mencerminkan Karakter Kristus Dalam kehidupan kita Gitu Ya Jadi gereja itu adalah Dirimu Dimanapun Kamu bisa beribadah Memuji membeliakan Tuhan Yesus Dan berkarakter Kristus Oke seperti itu bang Raya Masuk dalam bilik bang Masuk Jangan lupa Baca kitab Tuhan Yesus Memberkatimu Dan mengasihimu Angkat saya Ntar ya Siapa nih Juanda V Selamat malam Sait Selamat malam Bisa buka Buka kamera bang Bisa Ya silahkan Abangku Halo Ya halo bang Saya mau tanya ini Saya sering lihat di tiktok itu Kristian ortodok itu kok sama Ada sujud Bergodong Itu memang betul Seperti itu ya Kristian ortodok itu kok sama dengan islam gitu ya Mirip Mirip sama islam gitu ya Apa benar seperti itu ya Abang agamanya apa bang Mohon maaf Islam Oke jadi gini bang Saya mau tanya sama abang Islam itu muncul di abad keberapa bang Nah aku enggak kopi tuh Cuma Jumhur sejarawan mengatakan bang Jumhur sejarawan mengatakan Islam muncul di abad ke-7 Ya kan Nah Kristen ortodoks itu bang Dia di abad ke-2 sudah ada Abad ke-2 ke-3 Sedangkan Kristen ortodoks mulai dari Abad ke-2 ke-3 Mereka sudah pakai kerudung Sholat tujuwatu Ya Dan lain sebagainya Ya Sujud Ya Dan lain sebagainya Nah Sekarang pertanyaannya bang Apakah Kristen yang mirip islam Atau islam yang mirip Mirip ortodoks Kita pakai logika aja bang Ya berdasarkan fakta sejarah Karena tadi mohon maaf bang awang Mengatakan bahwa Ortodoks itu mirip islam Tadi saya sudah sebutkan bang Jumhur sejarawan menyatakan Islam muncul di abad ke-7 Sedangkan ortodoks itu Abad ke-2 ke-3 sudah ada Nah Mereka sudah melakukan sholat tujuwatu Pakai kerudung kalau ibadah Nah pertanyaannya Apakah ortodoks yang meniru islam Atau islam yang meniru ortodoks Sedangkan ortodoks yang terlebih dahulu ada bang Terlebih dahulu muncul Bisa saja Kalau Kalau meniru itu Nanti dalam tanda kutip Hal yang Plagiasi dan lain-lain Kalau saya murni untuk mengetahui Apakah memang seperti itu Iya Ortodoks itu Mereka sudah ada mulai abad ke-2 Ya bang ya Jadi mereka itu memang Kalau ibadah itu Pakai kerudung Ada juga sholat Mereka juga Kalau mau Ibadah sholat itu Cuci Cuci tangan ini Kayak gini kupingnya juga Ada yang tiga kali gitu kan Kaki Tangan itu Mereka cuci juga gitu Terus mereka sholat Sholat tujuwatu Dimana sholat tujuwatu itu Berpusat kepada Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Nah Itu seduah mereka lakukan bang Sejak Sebelum abad ke-7 Ya nanya lagi nih Boleh kan Ya silahkan abang Nah kalau Ortodoks itu kan Di abad keberapa itu ya Terus Kan saya tahunya itu Kristen itu Ada beberapa Perbedaan Nah Kenapa kok Kawan-kawan yang lain itu Tidak sama seperti dia Ada wudhu juga ya Kalau saya lihat di tiktok itu Mereka cuci tangan Kayak sujud juga Kenapa perbedaannya Kok jauh sekali Antara Protestan Dan Kristen-Kristen yang lain Itu saja Serina mau jawab Aku gak tau Sejar Ortodoks Oke Ya Ortodoks itu Sudah ada mulai dari Ini ya Abad ke-3 ya Artinya Bahwa memang Sebelum Islam muncul Di abad ke-7 Atau ke-6 Ortodoks sudah Sudah muncul Di abad ke-3 Terus Kenapa Protestan Enggak seperti Ortodoks Yang dimana Juga sholat Ya Sholat Itu pasti pakai kerudung Itu pasti pakai kerudung Dimana sholatnya itu berpusat Kepada Tuhan Tuhan Yesus Kristus Penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus Nah Dalam keadaan Dalam keadaan menari Dalam bermain musik Dan lain sebagainya Sebab firman Tuhan Ya saya kutip satu pasal saja Yaitu di Masmur 150 Kita bisa memuji membeliakan Tuhan Yesus Dengan bermain Musik Dengan tari-tarian Dan juga kita Memuji membeliakan Tuhan Yesus Dengan nyanyian dan pujian Nah seperti itu Bang Oke Apa tadi yang mau bata Jadi Sama kah kitabnya Itu yang dipakai Ortodoks Dengan Mbak Mekahana Itu sama Sama Bang Kejadian sampai wahyu Tapi Memang dari Ortodoks Sampai dengan sekarang Itu memang ada Perbedaan Mungkin aja sebuah tradisi juga Kalau Atau ritual Atau budaya Di sana Karena Kalau dilihat dari ininya Enggak harus Harus itu Harus persis Kristen dengan Ortodoks Ini harus sama Baru Tuhan itu terima Tuhan itu Enggak ada di dalam Alkitab mengatakan hal demikian Tapi kalau Kalau menurut aku ya Itu mungkin hanya Sebuah tradisi di sana Karena memang Dari abad ke K3 nya itu Udah ada Jadi Aku lebih Lebih Ininya Lebih Larinya ke tradisi itu Budaya Gitu Tapi gak ada Gak ada kok di dalam Kitab suci Harus menekankan Kamu harus Begini Solat begini Terus Wudhu Seperti ini Gak ada Ya artinya Ya artinya Bahwa Ketika kita beribadah Atau sembahyang itu Bisa dengan berbagai macam Cara yang penting Dalam keadaan sopan Dan tidak sembarangan Dengar Ya mau dia Mau sujud Mau mengangkat tangan Mau menari Bermain musik Semua digunakan Untuk memuji Membeliakan Tuhan Bermain musik Bang Ya oke Itu aku bilang Tidak nyambung Itu di bawah Ya biasalah Komentarnya pun Salah Bang Gimana kita mau Tidak nyambung Katanya Iya apa yang Tidak nyambung Bukan saya tanya Tapi kalau Kristen memakai Kerudung itu Bang Banyak juga Gerija yang lain Memakainya Bukan hanya Ortodoks Gitu Ada Katolik Terus ada juga Gereja yang Mereka Gereja apa itu ya Yang terjemahan Alkitabnya itu YLT3 Karena apa Perintah memakai Kerudung itu Bang Untuk semua Perintah Perintah memakai Kerudung Untuk ibadah itu Itu semua Untuk Orang Kristen Bukan hanya Untuk gereja tertentu Atau denom tertentu Ya Karena Firman Tuhan itu Universal Bagi seluruh Umat manusia Berarti Ini Mbak Saya Suruh pakai Kerudung Itu Kayak Mbak Mencana Kali manusia Suruh pakai Kerudung Iya Jadi ini sekarang Kenapa Ganti kerudung saya Ada Sahabat saya Teman saya Mengirimkan Bagi saya Orang Kristen juga Beliau juga Kalau ibadah Memakai Seperti ini Ya kan Kalau yang ini Beda saya Sama yang kemarin Kalau ini Ketika saya Mau memakai ini Ini harus kita Berdoa dulu Kalau kerudung-kerudung Sebelumnya Saya gak berdoa Kalau ini harus Karena disini Ada nama Adonai Suha Masiyah Ya Di atas kepala Saya ini Jadi ini harus Hormat kita ini Ini kerudung yang Saya pakai ini Ini gak boleh Dicuci Disatukan Sama baju-baju Yang lain Tidak boleh Juga sembarangan Tempatnya Apalagi Sampai disatukan Dengan baju dalam Gak boleh Terus Ini namanya Talib Yang saya beli Saya pesan Sama teman saya Jadi ketika Saya memakai ini Saya harus Mengucapkan Doa ini Ya Saya belum Hafal Karena baru kali ini Saya pakai Ya kan Ya doanya Seperti ini Ini gak boleh Sembarangan Memakainya Gak boleh Jadi ketika Saya memakai itu Saya harus Mengucapkan Doa itu Karena kita harus Menghormati Karena ini Bukan sembarang Kerudung Kayak yang Caya Apa namanya Itu ya Bunda itu Yang sering Baca itu Seruling Kalau bunyi Musik-musik itu Dia harus Baca doa Kayak gitu Tadi kami Karena Iya Cayam Cayam Bunda Cayam Kita satu Pemahaman juga Sama Kak Cay Kita satu Pemahaman Serendah Walaupun kita Berbeda Denom Tapi kita satu Pemahaman Karena Kenapa Yahudimisyenik kan Iya Yahudimisyenik Terima kasih Mbak Megana Kalau Mana tahu Ada yang mau ditanyakan Sama saya Mana tahu Saya bisa jawab Sharing Mau bertanya Atau Kalau tidak Langsung Saya suruh Ya mohon maaf Bang Terima kasih Karena abang Tidak ngeyel Saya tidak Tanya balik Biasanya Yang ngeyel itu Masa saya tanya balik Bang Kawan Kawan kantor Kawan kantor Banyak sekali Kita saling Menghargai Kita Baik sekali Terima kasih Terima kasih Abangku sudah bertanya God bless you Ya tepuk tangan Buat bang Said Yang cakep dan manis Wow haleluya Terima kasih Buat Teman-teman Yang Di Youtube Dan di TikTok Ya para moderator Yang di Youtube Dan di TikTok Oh itu si Juanda Tadi ya Waduh Mana ya Oh iya Kita naikkan dulu lah Dari tadi dia Sudah angkat saya Angkat saya Dari tadi Itu terus Selamat pagi kak Ya Pagi saudara kuh Ya Gak bisa on cam ya Oke silahkan Ya Ya kak Saya mau Saya mau Saya mau bertanya Tentang Predestiniasi Alas sama profilensi kak Ya Saya mengutip Satu ayat Dari Satu petir satu Satu ayat 20 Satu petir satu Ayat 20 Ya Iya Ia dipilih sebelum Dunia dijadikan Yang sepanjang saya ketahui kak Kata iya Itu merujuk pada Kristus Nah Ini kan Menyatakan bahwa Kristus telah ada Sebelum dunia dijadikan Nah pertanyaan saya Jika Kristus telah dipilih Sebagai Mesias Yang kita tahu Fungsi Salah-salah Salah satu fungsi Terbesarnya adalah Menebus manusia Dari dosa Untuk kematian Yang seperti Sering kakak bilang ya Dari situ Berarti memang Allah telah mengetahui Bahwa manusia Ini Pasti akan melakukan Dosa Dan ini Sejalan dengan Atribut Allah Yaitu Omniscience Maha mengetahui kan Yang pertanyaan saya ini Sebenarnya apakah Allah ini Menetapkan manusia Berdosa Itu dulu kak Tuhan Yesus Tidak pernah Menetapkan Ciptaannya Yaitu Malaikat Dan manusia Untuk berdosa Udah itu aja Nah di Satu Petrus 1 E 20 itu Ia telah dipilih Ya Sebelum dunia Dijadikan Maksudnya Mesias itu ya Mesias Yang memberikan Darahnya Satu Petrus 1 E 19 Melirikan dengan Darah yang mahal Yaitu Darah Kristus Yang sama seperti Darah anak domba Yang tak Ternoda Yang tak bernoda Dan tak bercacat Ia telah dipilih Sebelum dunia Dijadikan Tetapi karena kamu Ia baru menyatakan Jirinya pada Akhir Syaman Nah jadi Mesias itu memang Sejak dahulu Sudah dipilih ya Itu darah Kristus Yang diberikan kepada kita Dan sebelum Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Yodhevave Elohim Itu sendiri Menciptakan Manusia Dia sudah tahu Kok kalau manusia itu Pasti berdosa Makanya Di bumi Diciptakan Makanya kita Di bumi ini Diciptakan Benda-benda penerang Yaitu matahari Dan bulan Nanti di air jaman Di Jerusalem baru Langit baru Dan bumi yang baru Tidak ada Bulan dan matahari Di sana Karena apa Di sana adanya Sinar kasih Tuhan Yesus yang menyertai kita Hidup bahagia Bersama dengan Tuhan Yesus Nah kenapa Tuhan harus menciptakan Matahari di bumi Karena dia tahu Manusia itu Akan jatuh dalam dosa Sehingga Matahari itulah Menjadi penentu Pada Hari dan tahun Ya Ya seperti itu ya Tuhan Yesus Tidak pernah Menetapkan manusia Atau malekat Ciptaannya Untuk berdosa Oke Oke Jika Jika begitu Saya Dalam konsep Keselamatan Mengambil lagi Ayat 1 Efesos 1 4 Begitu Sebelum dunia dijadikan Ini Mungkin Lagi-lagi Menunjukkan bahwa Sebelum Dunia dijadikan Allah telah memiliki Tentu menjadi orang yang selamat Nah Pertanyaan saya Jika ini Dibaitkan sama Yohannes 3 16 Yohannes 1 Yohannes 1 10 11 12 Disana dikatakan Kosmos Dunia Gini aja Bro Yohannes Mohon maaf Jangan lamban Berpikirnya Itu karena Tuhan itu Maha tahu Maha segalanya Jadi sebelum Dunia dijadikan Kita sudah dipilih Artinya dia Maha tahu Apa yang terjadi Di masa yang akan datang Dia tahu Semua saudaraku Udah ya Simple saja Karena Tuhan Yesus Kristus Itu adalah Allah yang Maha tahu Sebelum Dunia dijadikan Kita sudah dipilih Artinya Karena dia tahu Oh Umatku nanti Seperti ini Anak-anakku Nanti seperti ini Dia sudah tahu Semua saudaraku Jadi jangan kamu bingung Jangan kamu bilang Oh berarti Begini-bini Ya karena Tuhan Itu Allah yang Maha tahu Sebab Perancangan Lu Kalau Rancanganku Dan Iya Hari depan Penwarah Makanya Alkitab itu Banyak berisi Nubuatan Tentang Akhir jaman Karena Tuhan Setahu Nanti Di hari jaman Apa yang akan terjadi Makanya Dia kasih tahu Sama Rasul-rasul Dan Nabi-nabinya Saudaraku Iya Yang mau saya tanya Kan saya belum selesai Ngomong Terima kasih Yang mau saya tanyakan Itu Keselamatan itu Bagi semua bangsa Bagi semua orang Lalu orang yang menerimanya Atau dipilih Sebelum dia lahir Keselamatan itu Untuk semua bangsa Bagi yang mau Percaya Kepadanya Jadi Tuhan Yesus itu Memilih kita semua Tapi sekarang Bagaimana Respon kita Apakah Mau menerima Panggilan itu Mau menerima Pilihan itu Tuhan memang Yang memilih Untuk menyelamatkan kita Dia memilih Kita Saudaraku Tapi sekarang Responmu Bagaimana Respon kita Harus bersyukur Berterima kasih Sama Tuhan Yesus Karena dia telah Memilih kita Untuk diselamatkan Kayak si Yeremia itu Kalau enggak salah Ketika dia berkata Sebelum aku Dibentuk Aku telah dikenal Dan sebelum Gimana Ayat Bupado Engkau telah mengenal Aku Dan sebelum Apa ya Intinya Itu disitu Yeremia sendiri Berkata Sebelum aku Dibentuk Aku telah Engkau telah mengenal Aku Itu pun pujian Tapi lupa Tuhan Yesus Kristus Tidak menghendaki Satu orang pun Binasa Makanya Tuhan Yesus Sabar terhadap Umat manusia ini Karena dia tidak Laleh menepati Janjinya Itu tertulis Di 23 9 Iya Kak Yeremia 1 Yang 5 Itu tadi ya Sebelum aku Membentuk Engkau Dalam rahim Ibumu Aku telah Mengenal Engkau Dan sebelum Engkau Keluar dari Kandungan Aku telah Menguduskan Engkau Aku telah Menetapkan Engkau Menjadi Nabi Bagi Bangsa-bangsa Itu bagi Orang Israel Nah dari Topik Efesus Tadi yang Kamu bawa Juanda Disini kan Temanya Kekayaan Orang-orang Yang terpilih Orang-orang Yang dipilih Jadi disini kan Berbicara Tentang Hidup 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 Yang kudus Kayak yang Kamu bawa Di Efesus 1 Ayat 4 Tadi Sebab Di dalam Bialah Telah Membentuk Kita Sedangkan Kita Kudus Dan Tak Bercatat Di hadapan Dalam Kasih Ya Menentukan Kita Oleh Yesus Kristus Menjadikan Anak-anaknya Sesuai Dengan Kerelaan Jadi Dia Sudah Mengertau Kita Kayak Yang Dibilang Ayat Tadi Ketika Yeremia Mengetahkan Hal Demikian Jadi Tuhan Sudah Mengetahui Akan Rencangan Kedepang Apa Yang terjadi Kedepang Kepada Manusia Ya Jadi Kita Allah Tidak Menggendaki Manusia Untuk Tidak Selamat Kenapa Diciptakan Neraka Jadi Neraka Itu Untuk Ini Wahyu 20 Ayat 10 Dan Iblis Yang Menyesatkan Mereka Ditempatkan Kedalam Lautan Api Dan Belerang Yaitu Tempat Binatang Dan Nabi Palsu Itu Dan Mereka Disisa Siang Malam Sampai Selama -lamanya Jadi Neraka Itu Diciptakan Untuk Iblis Untuk Binatang Dan Nabi Palsu Itu Ya Dan Nanti Anteknya Nah Binatang Disini Bukan Binatang Hewan Hewan Itu Binatang Itu Simbol Simbol Penyembah Penyembah Apa itu Namanya Yang Ngaku Kristen Juga Tapi Mereka Tidak Melakukan Apa yang Dihendaki Oleh Tuhan Kristus Dan Juga Nabi Palsu Nabi Palsu Ini Juga Anti-anteknya Mereka Itu Ada Dalam Neraka Selama-lamanya Seperti Itu Ya Juanda Oke Makasih Ya Sama-sama Shalom Kemana Sarinda Tadi Cuida Da tua Vida Porque Pra cuidar Da minha Já Tá Assim Lotada Abarrotada E eu Nem confiança Ou Seis Tadi 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 Terima kasih telah menonton!